Semrawutnya, instalasi kabel yang berada di dalam drainase di buku kota menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Upaya pemindahan kabel ini pun membutuhkan biaya yang tinggi dan waktu yang tak sebentar. Fakta itu terungkap setelah ditemukannya sampah kulit kabel yang cukup banyak di dalam drainase atau gorong-gorong beberapa waktu lalu. Selama lebih dari sepekan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun melakukan penyelidikan. Dan hasilnya, lebih dari 90 persen gorong-gorong di Jakarta berisi instalasi kabel milik PLN, Telkom, serta kabel optik lain yang semrawut. Susunan kabel yang tidak rapi dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya genangan akibat tak lancarnya aliran air. Dan ternyata kabel-kabel seperti ini, pemasangan utilitas ya, kabel-kabel dengan drainase campur ini hampir terjadi mungkin di 90 persen gorong-gorong di Jakarta. Nah, ini problemnya dan tidak mudah. Jadi itu pertama. Yang kedua, yang di gorong-gorong yang lain, kalau tidak ditemui kabel-kabel seperti itu, malang melintang tadi, ini juga ada sedimentasi, baik pasir maupun gundukan semen, kotoran tercampur jadi satu. Itulah yang menyumbat semua saluran ini. Langkah pemindahan dan pembuatan box khusus instalasi kabel diwacarakan pihak Pemprov DKI Jakarta. Kedepan sepertinya solusinya kita harus bikin namanya ducking utilities. Jadi memisahkan antara semua kabel-kabel ini, utilitas perkabelan yang penting ini, tidak bersatu dengan saluran air. Nah, karena itu, karena biayanya mahal, ini mesti harus direlokasi. Tapi merelokasinya tidak serempak, karena bahaya bisa padam Jakarta. Dibangun dulu model ducking utilities. Bentuknya kotak itu bisa ditutup. Kalau orang butuh tinggal dibuka bloknya, kemudian tembus kabelnya, ditarik dengan pakai alat, sehingga terhubungkan antara blok-blok-blok tadi. Upaya pemindahan tersebut akan mulai dibicarakan pekan depan bersama PLN dan Telkom. Sementara itu, pasukan biru pun akan diterjunkan setiap hari untuk mengeruk sampah yang tersangkut pada instalasi kabel di Gorong-Gorong. Di Akartika, Jakarta.